Jadi seringkali format standar itu berlainan dengan apa yang diaplikasikan di negara ini Jadi kita memang harus menyesuaikan itu, itu satu hal Yang kedua, formatnya itu detail Nah seringkali kita tidak punya data yang detail Jadi satu negara yang selalu menjadi majuan itu Korea Selatan Mereka itu data inflownya, primary datanya itu mereka dapat dengan fresh skill Sedangkan di kita, sementara ini primary data itu kita cuma dapat dari realisasinya MNCAS Jadi dari semua data yang ada itu cuma dari MNCAS yang real, data real Yang lainnya kita melalui surveys Nah berbagai macam surveys itu dengan menteri ambulasi dengan data-data yang lain gitu Dan metodologinya satu persatu kita sudah workshopkan mengundang, melibatkan para stakeholders yang ada Jadi misalnya contohnya seperti autopacted Autopacted itu barang yang paling susah Karena pertanyaan nomor patut itu kita ambil dari SUSNAS Dan SUSNAS itu tidak diperuntukkan untuk menghitung national data count Tetapi tidak ada data lain yang siap di tahunan kecuali SUSNAS Tetap kita pakai itu Yang kedua, setelah kita pakai itu, kita hitung dengan input output yang digunakan untuk mengukur GDP-nya di BPS Jadi kita konsultasi dengan orang-orang BPS Kemudian di-bookshopkan metodologinya di setujui bersama Nah, tetap masih ada kelemahan Tapi ada juga professional judgment Mereka menganggap bahwa ini otopacted maksudnya terlalu rendah Jadi, angka tadi yang disampaikan Pak Saegjen Angka-angka ini mungkin under estimate Itu kemungkinan terjadi Makin tahun, kita akan terus memperbaiki metodologi estimasinya Buat informasi tambahan, setiap tahun ini kita presentasikan di lingkup Asia Pasifik Jadi di Korea, WCD Kita walaupun berubah anggotanya WCD Tapi kita diundang untuk selalu mempresentasikan Dan paling tidak mereka mengecek Jadi ada para expert, health outcome expert yang mengecek Mengenai bukan validitas Tapi apa ya, keajekan di dalam estimasi kehitungan Dan kita share Salah satu yang paling challenge adalah menghitung otopacted Terus yang kedua pertanyaannya adalah Kira-kira nantinya seperti apa gitu Pak Yang kedepannya, indikator satu pembiayaan Indikator, kalau melihat satu negara tentang health financing Salah satu indikatornya adalah pesaran otopacted Makin besar atau otopacted, maka dinilai bahwa negara itu belum efisien Di dalam menjual garakan pelayanan kesehatan Atau sistem pelayanan kesehatan Nah, makanya angka-angka yang social security-nya besar Bisa single payer, bisa multiple payers kayak Jerman Itu makin besar makin bagus Dan otopactednya yang dikecilkan Tidak dihilangkan, tetapi dikecilkan Nah, kelihatannya di sini Trem itu akan terjadi gitu Tapi tidak akan sampai gitu Saya rasa ingin Pak, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih